Selamat malam pemirsa setelah sekian lama berproses dengan segala pro kontranya kasus Fina Cirebon kini kembali mencuri perhatian publik. Terlebih saat ini sidang PK terhadap tujuh terpidana sedang bergulir di pengadilan. Dan kemarin kalau Anda sempat mengikuti dalam sidang PK menghadirkan seorang saksi yang seolah-olah ingin mematahkan pernyataan atau kesaksian Aeb yang mengaku melihat dengan matanya penganiayaan dan penyiksaan terhadap Fina dan Eki di malam kejadian. Nah saksi ahli dokter Mayasari menyebutkan tidak mungkin seseorang bisa melihat atau mengenali wajah seseorang dengan jarak radius atau posisi di mana Aeb berada di malam kejadian. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa spekulasi termasuk diantaranya bahwa Fina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan korban kecelakaan. Benarkah demikian? Saya akan membahasnya di dua sisi malam hari ini. Terima kasih. 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 Agustus 2016 tersebut bersama dengan Aeb jadi Dede juga menerangkan bahwasannya ia diarahkan keterangannya oleh Aeb dan Pak Rudiana dan itu sudah dikonsep katanya oleh Aeb dan Dede sehingga keterangan-keterangan itu sangat merugikan klan kami khususnya disini Aeb dan Pak Rudiana itu sudah kita proses dan laporan berikutnya juga terhadap Liga Akbar dan kawan-kawan berserta dengan gerombolannya juga semua sudah berproses ada empat laporan polisi jadi karena ini sudah dalam proses BAP semua berjalan saya tidak mau mengganggu proses penyidik yang sedang berjalan ini biarkan aja nanti mereka satu persatu akan dipanggil dan saya minta agar penyidik segera mentersangkakan mereka semua yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dan mencoreng reputasi kepolisian Republik Indonesia kesaksian palsu baik saya ingin jawab dulu terkait dengan saksi Adi Hariadi saya sudah mempelajari PK yang mereka ajukan di pengadilan negeri Cirebon ini tidak adanya kesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya khususnya disini saksi Adi Hariadi saksi Adi Hariadi kan katanya seorang musafir dan ia pada pukul 22.00 WIB itu pada hujan grimis dia jalan kaki dia melihat pengendara terpeleset dan jatuh katanya ke aspal dia melihat itu sekitar 30 meter dan ia posisinya duduk di pinggir jalan sambil makan itu keterangan dia dia melihat itu pukul 22.00 WIB nah kemudian saksi Ismail ya poin intinya sekitar 22.00 WIB itu selesai acara lamaran anaknya ya si Ismail ini ya diantar ataupun dibonceng menuju penginapan di jalan Siliwangi dan sekitar 22.00 WIB katanya di playover tahun itu pengendara seorang pengendara ini menabrak tiang lampu jalan dan jatuh kaspal sedangkan saksi yang digaung-gaungkan mereka ini mereka ini siapa? ya para ini pemohon PK oke saksi yang digaung-gaungkan mereka seperti WIB yang katanya mereka ini saksi kunci 22.00 WIB itu katanya mereka masih BBM-BBM-an dengan PINA sedangkan Ismail dan Adihari-Hari-Hari mengatakan 22.00 WIB itu udah taprakan disitu dan si Ismail mengatakan 22.00 WIB jadi diantara mereka aja tidak ada kesesuaian gitu oke sebentar jadi mereka mengkritisi putusan sedangkan saksi mereka tidak konsisten nah sebentar Bang Fitra saya juga ingin mengkonfrontir dengan BAP hasil di 2016 di BAP ini disebutkan pada jam 21 korban sedang membonceng VINA memakai jaket kemudian terjadi pemukulan penganyian di jam 22 jam 22 jam 22 jam 10 juga artinya sama-sama gak konsisten di keterangan siapa? di keterangan disini? enggak soalnya harus ada keterangan keterangan ini banyak Mbak memberikan kesaksian ada keterangan Liga Akbar Dede AE itu saksi itu ada 24 Mbak kesaksian itu jadi kita kita gak bisa berpatokan kepada satu saksi saja oke nah makanya hakim juga mengambil keputusan itu melihat berdasarkan fakta yuridis adanya kesesuaian antara satu saksi dengan alat bukti lainnya gitu loh gak bisa dipatokan saktinya aja dianggap benar enggak hakim tidak melihat itu terima kasih